Assalamu'alaikum para pecinta Bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel Bridge-nya Syahrial Ali. Channel Bridge kebanggaan kita semua. Kami ingin melanjutkan reportasi tentang kejunas Bridge ke-58 yang saat ini telah berlangsung di kota Surakarta, Jawa Tengah. Kemarin telah diselesaikan pertandingan final kelas A di mana Regu Jakarta Pusat keluar sebagai juara setelah mendukan Tomohon dalam pertandingan yang sangat seru ya. Lebih lengkapnya, ikuti video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang! Oke guys! Berikut adalah hasil babak final kelas A. Tomohon ditundukan oleh Jakarta Pusat dengan 147,136. Tomohon sebetulnya unggul ke re-over 13, mentara Jakarta Pusat juga kena denda minus 3 IMP ya. Udah unggul 16 IMP sebetulnya ini Tomohon ya. Pada sesi pertama, Jakarta Pusat unggul 37,27 dari Tomohon, berkurang jadi kekalahan dari 16 jadi 6. Namun pada sesi kedua, Tomohon unggul 35,17. 18 IMP ditambah 6, 24 IMP ya. Di sesi ketiga, kembali Jakarta mengajar dengan 47,38, atau 9 IMP ya. 26, ya, 9 masih ketinggalan. Dan kemudian pada sesi terakhir, kembali Jakarta Pusat unggul 49,23, sehingga skor akhirnya adalah 147,136. Di penentuan peringkat ketiga, Bitung mengalahkan Kota Bandung dengan 5,4,21 di playoff pertama, namun tidak dilanjut ya, sehingga totalnya Bitung unggul 58,21 IMP dari Kota Bandung. Berikut adalah para pemain dari Jakarta Pusat, yaitu Muhammad Reza, El Windra, Nody George, Bonny, Johannes, dan Robert Toming. Sementara, para pemain dari peringkat kedua Tomohon adalah Mah Wajong, Denny Palar, Royke Tangkawarow, Nofri Kaligis, Tommy Rogi, dan Jongki Tumbo. Kemarin, juga dilaksanakan Piala Wali Kota Solo. Pertandingan pasangan, Swiss 6 Session A8 Papan. Diikuti oleh 90 pasang. Banyak sekali ya. Dan, juaranya adalah Yunita Ernest dari Jawa Tengah. Dengan meraih 89-60 victory point. Hasil dari 5 kemenangan, 6 kemenangan dari 6 sesi. Menangnya besar-besar semua, kecuali pada ronde keempat, hanya menang tipis 10,90. Tempat kedua adalah Wilia Aziz Junaidi dari Riau. Dengan 85,90 victory point. Hasil dari 5 kemenangan, yang besar-besar, dan 1 kali kalah, cukup besar 5-6-1 dari sesi kelima. Tempat ketiga adalah Dennis Triayoh dan Dirk Lumanau dari Manado, Sulawesi Utara. Dengan 8-3-60 Hasil dari 5 kemenangan, 1 kali winning draw, 10,90, dan 1 kali kalah. Oke guys, demikian update dari Kejurnas Solo 2022. Hari ini, dimulai Indonesia Open. Yaitu pertandingan terbuka. Boleh datang dari mana saja, jika selama beberapa hari ini mengwakili provinsi, ini boleh antar klub dari luar negeri pun boleh. Dan pertandingan ini diikuti oleh 44 tim dari seluruh pelosok negeri, kami tidak melihat ada dari luar Indonesia. Dan hari ini memulai pertandingan pagi ini bermainkan 15 session dalam selama 3 hari A10 papan. Jadi, hari pertama 5 session, hari kedua 5 session, dan hari ketiga 5 session. Keluar nanti 8 tim yang akan berlagak di babak knockout. 8 tim teratas. Oke guys, nanti kita lihat update bagaimana posisi telah hari pertama 44 tim yang berlagak. Ditunggu, komen, like, dan share-nya. Dukungan, rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.